Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman teman dengan channel youtube nya Julian Service Kali ini teman teman saya akan mencoba memperbaiki kipas angin kosmos dengan kerusakan mati total Kita coba nyalakan dulu teman teman kipasnya Gak ada respon teman teman Dan di bagian belakang dinamo ini juga gak ada suara tenung Artinya kipas ini mati total teman teman ya Kita coba bongkar dulu casingnya Casingnya sudah saya bongkar teman teman Kita coba ukur dulu apakah fuse nya masih nyambung atau tidak Caranya mudah teman teman Kita nyalakan saklarnya dulu teman teman ya Di on pan dulu Terus kita ukur di stop kontaknya ini Kalau dia nyambung berarti fuse nya masih normal Gak nyambung teman teman berarti fuse nya putus teman teman Kita lanjut mengukur dinamo nya dulu Dinamo nya masih bagus teman teman ya Berarti kerusakan hanya ada di bagian fuse nya aja yang putus Kita lanjut bongkar dulu dinamo nya teman teman Untuk model kipas angin seperti ini Lebih simpel saat mengganti fuse nya teman teman ya Teman 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 bisa lihat Di dalam sini Letak dari fuse nya itu Jadi kita nanti akan mengambil dan mengganti fuse nya ini Terima kasih telah menonton Buat teman teman yang bertanya Bisa gak sih fuse nya ini kita letakkan di luar Tanpa masuk ke bagian dinamo lirisan itu teman teman Jawabannya bisa teman teman Tapi kurang maksimal teman teman ya Jadi kenapa alasan kenapa kok fuse nya ini ditaruh di dalam Agar fuse nya ini mendeteksi teman teman Mendeteksi panas dari lirisan dinamo itu Jadi ketika fuse nya ini mendeteksi panas lebih Maka dia akan putus Kita coba dulu teman teman cek Apakah benar fuse nya ini masih nyambung atau sudah putus Ya foto teman teman Kita ganti yang baru teman teman Kalau saya pribadi lebih suka mengganti fuse nya teman teman ya Meskipun pengerjaannya lebih lama Sebab Kalau kita sambungkan pakai kabel saja Ketika kipas itu ada beban panas yang terlebih Maka yang putus itu dinamo atau lilit hanya teman teman Sebab kita ada fuse sebagai pengamannya Selanjutnya kita tutup kembali cover belakang nya teman teman Casing gelapang nya sudah saya pasang Dan kita pastikan putaran ini dengan teman teman ya Selanjutnya kita coba nyalakan kipasnya apakah sudah bisa nyala atau belum Alhamdulillah teman 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 Alhamdulillah teman teman Kipasnya sudah nyala kembali Cukup mudah teman teman ya Cuman mengganti Fuse nya saja yang putus Apa ya teman teman Itu saja video tutorial dari saya Semoga video ini bermanfaat Bagi teman teman semua Dan sampai ketemu Di video selanjutnya dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton